Intro Sindiran Ketua DPP-PDIP, Jarod Saiful Hidayat yang menyatakan banyak partai politik mendukung Bobi Nasution di pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 karena peran Presiden Joko Widodo mendapatkan bantahan, termasuk bantahan datang dari Partai Demokrat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pernyataan Jarod PDIP tersebut hanya bentuk nyinyiran belaka. Ia pun menyindir balik PDIP, yang kini keras dengan Presiden Jokowi setelah renggangnya hubungan Jokowi dan PDIP usai anak sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka Maju, menjadi cawapres di Pilpres 2024. Kamhar menjelaskan nama Bobi Nasution sudah sedari awal telah disepakati bersama di Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk diusung di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun belakangan, partai yang tidak berasal dari Koalisi KIM juga banyak yang merapat untuk mendukung Bobi. Kamhar menjelaskan penambahan jumlah partai pendukung Bobi ini dinilai tidak lepas dari pertimbangan strategis masing-masing partai yang memiliki independensi dan kedaulatan dalam menentukan calon yang akan diusung. Kamhar menjelaskan semua partai yang tergabung di KIM memiliki otonomi dan independensi untuk menentukan pilihan dan keputusan politiknya pada Pilkada 2024. Sebelumnya Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat memastikan PDIP tidak akan gentar menghadapi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod menyebut PDIP lebih memilih untuk membangun kekuatan di tataran grassroot. Selain itu, PDIP juga masih berusaha untuk membangun koalisi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pilkada Sumatera Utara 2024. Lantas, Jarod mengibaratkan partainya bagai semut melawan gajah di Pilkada Sumatera Utara 2024. Jarod meyakini, meski akan melawan kekuatan besar, kekuatan PDIP akan kuat bekerjasama dengan rakyat. Sejauh ini, Bobi Nasution sudah mengantungi dukungan untuk maju di Pilkada Sumatera Utara 2024 dari Partai Gerindra, Bolkar, Demokra, PKB, Nasdem, maupun PAN. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!